Intro Salah satu kewajiban muslim adalah menunaikan zakat Di antaranya adalah urodh tijarah yaitu harta dagangan Jadi setiap muslim yang melakukan transaksi perdagangan Entah itu buka toko, toko apapun Baik itu dagangan berupa showroom mobil, dagang baju Ataupun mungkin properti jual beli rumah Harus diperhatikan bahwa itu semua ada zakatnya Kapan seseorang kena kewajiban mengeluarkan zakat mal? Barang dagangannya itu kena kewajiban zakat Apabila dia telah mencapai nisob Nisob itu patokkan 84 gram emas lebih ke atas Ketika harta kita perputaran dagangan kita itu sudah di atas 84 gram emas Maka kita harus sudah mulai hitung disitu ada kewajiban zakat 84 gram emas ini kalau kita dibuat contoh 1 gram emasnya 500 ribu 84 gram emas berarti kurang lebih 42 juta Ketika aset-aset barang dagangan kita itu Barang-barang yang kita dagangkan itu nilainya mencapai di atas 84 gram emas ke atas Maka sudah harus dihitung Cara menghitungnya bagaimana Kita ambil contoh showroom mobil Ketika seseorang buka showroom mobil Anggaplah dia mulai dagang mobil dengan satu buah mobil Yang nilainya 50 juta mobil bekas Berarti sudah kena nisob atau tidak? Karena dia sudah di atas 84 gram emas Nah begitu dia mulai beli mobil itu Dan begitu dia niat dagangkan mobil itu Misalnya tanggal 1 Muharram Maka tanggal 1 Muharram itu sudah mulai dihitung Berarti dia mengeluarkan zakat 1 Muharram tahun mendatang Dengan berjalannya waktu Mobil itu diputer Kemudian dia untung Kemudian dikelola untung Tiba-tiba 1 tahun 1 Muharram yang akan datang Mobilnya sudah ada 5 Dia sudah punya 5 mobil Yang masing-masing 1 mobilnya itu nilainya Misal 100 juta Sehingga dagangan dia nilainya Ketika datang haul Sudah 500 juta Karena 5 mobil masing-masing 100 juta Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya? Hitung dagangan itu 500 juta Keluarkan 2,5% Jadi patokannya itu bukan uang yang diputerin selama 1 tahun Bukan Tapi barang dagangan yang 1 tahun itu Dia miliki 2,5% Nah 500 juta 2,5% kurang lebih 12,5 juta Begitu juga dengan bisnis properti Kalau misalnya seseorang Niat dagang jual beli rumah 1 Jumadil Ula dia mulai Tanggal 1 Jumadil Ula Jadi patokannya bulan hijriah ya Bukan bulan masyarakat Maka pada tanggal 1 Jumadil Ula Dimulai Satu rumah itu biasanya di atas 84 gram emas nilainya Maka dimulai Dia puter Jual beli Jual beli Jual beli Satu tahun kemudian Satu Jumadil Ula Di tahun yang akan datang Hitung berapa rumah yang dia miliki Misalnya dia cuma punya satu rumah Tapi nilainya 1 miliar Maka harga dagangan rumah yang 1 miliar itu Keluarkan 2,5% Ingat ini adalah satu hal yang sangat penting Terima kasih telah menonton kemudian Selamat menikmati Selamat menikmati Lui Satu Satu Terima kasih.